Hai garam kita coba dulu airnya sahabat nah ini air cuci piringnya sudah amannya sahabat dan merek runnya yaitu pon dari ponnya kalau seperti ini bisa dinaik turunkan dan lubang itu tadi yang kecil ini ya sahabat itu dia selang kecil elastis yang ini dan ini pembuangan pipa yang besar kita sebut dengan sama lebar atau sama bagi ya sahabat kemarin kan misalkan disini dia pinggirannya terdapat 7,5 cm dan di samping sini dia juga terdapat 7,5 cm sahabat ini 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 assalamualaikum sahabat tukang petualang berjumpa lagi dengan saya kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara pembuatan bak cuci piring pada meja dapur caranya seperti ini sahabat kita membalakan dulu bak cuci piringnya ini dinamakan bak cuci piring bisa juga ada juga yang bilang wastable cuci piring sebenarnya nambahnya apa saja bisa ya sahabat dan pada malam main cuci piring ini jika ada jendelanya kita ukur dulu jendela kelebar jendela misalkan 60 cm kita cari asnya yaitu 30 cm sahabat dan misalkan di tempat mencadakur sahabat tidak tidak ada jendelanya terserah misalkan mau di bagian mana bisa diukur asnya seperti ini juga sahabat kita tandai dulu asnya 30 cm dan itu untuk bercuci piringnya kelebarannya juga 60 cm sahabat jadi dia tepat berada di tengah-tengah tetap berada di tengah-tengah sahabat jadi dia sama pagi agar terlihat simple dan manis sahabat dan untuk sekali lagi untuk para sahabat tukang petualang saya ucapkan terima kasih dan tujuan saya berbagi sedikit pengetahuan saya bukan merasa saya tidak merasa hebat saya tidak merasa punya semuanya saya hanya sedikit berbagi tips dan cara saya berbagi pengetahuan sedikit yang saya tahu sahabat agar para sahabat semuanya dan sahabat yang lain misalkan mau bikin bagi cuci piring bisa membuat cuci piring jadi dibagi ke tembokannya seperti ini jadi misalkan dari ujung dindingnya 7,5 cm jadi dari sini nya nanti 7,5 cm jadi jika di kembal ke dalamnya setiap di atas jadi jarangnya antara pinggir-pinggir ini misalkan di sini 7,5 cm di sini juga 7,5 cm jadi dia sama bagi ya sahabat jadi dia lurus jadi kelihatannya manis manis dan simple sahabat jadi ini perlu bagian ini jadi ini perlu bagian ini kita kasih paku-paku seperti ini jadi nanti dikasih penghalang kayu 46 untuk lopang vestabelnya kita kasih pembatas dan penampilan malbak cuci piringnya seperti ini kita kasih persegi kayu 46 atau ring seperti ini penampakannya dan sekali lagi tujuannya saya sedikit berbagi tips berbagi pengetahuan yaitu barangkali para sahabat yang putus sekolah tidak bersekolah, yang menganggur yang kriminal agar tidak terjadi pembegalan, pencurian, perampukan barangkali mereka bisa bekerja yang positif ya sahabat bekerja positif bisa menjadi tukang, kerja bangunan apa saja yang penting halal ya sahabat jika mereka mempunyai pengetahuan dan keahlian tertentu ya sahabat dan untuk ketebalan coran meja dapur ini untuk ketebalan meja dapur ini cukup 4 cm ya sahabat dari lantai dan sebelum decur tadi kita siram dulu acian kita kebat besi siram acian lalu decur ya sahabat seperti biasa seperti itu kira-kira ya sahabat karena di jaman yang sulit sekarang sahabat susah sekali menemukan seseorang yang bisa berbagi ilmu saya bukan merasa sok pintar saya barangkali dengan rasa prihatin saya barangkali bisa menambah seri kepengetahuan untuk para sahabat yang lain agar bisa mempunyai keahlian bisa memperluas lapangan pekerjaan untuk hal yang positif oke sahabat lalu tinggal dipasang granit lantai meja dapurnya sahabat nanti untuk cara pembuatan meja dapur minimalis dari awal sampai selesai nanti akan ada di part ketiganya ya sahabat di kapter ketiganya sekarang kita coba dulu airnya sahabat ini air cuci piringnya sudah aman ya sahabat itu stop granitnya belum dipasang jadi agak pelan nanti misalkan stop granitnya sudah dipasang dan itulah dari sahabat video cara pembuatan lubang meja dapur untuk buat cuci piring dan stabilnya ending dari video ini adalah terus berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk setiap orang semua orang untuk hal yang lebih positif ya sahabat sedikit tapi bermanfaat itu lebih baik ya sahabat oke sahabat terima kasih jangan lupa share, komen, like, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih